Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bang? Jangan lupa lagi di channelnya Apa bang? Sugar Daddy Sugar Daddy Tentunya bareng Legend ya Living Legend Iwan Saverius Basis Kali ini kita coba share nih bang Apa namanya Dengan viewer-viewer kita di channel Kita akan sedikit bahas Masalah musik etnik Selama ini kan teman-teman ngertinya Di channel kita itu kan musik rock kan ya bang? Iya Rock ya Kita bahas sekarang Masalah etnik Bisa kasih beberapa contoh bang? Oh bisa Oke Brothers-brothers Mohon maaf sebelumnya Bukan saya mau menunjukkan Apa gimana Enggak Kita sama-sama belajar Karena Saya juga Belajar Boleh dapet belajar juga Udah gak denger Gini-gini Tapi otodidak Aku belajar Ini otodidak Jadi Ada Satu contoh aja Harus bergerak Harus bergerak Lanjut kawan Kita semua satu saudara Mantap Mantap Dikasih kayak rap Jadi Gak apa-apa Kita berkoraborasi Tapi Kalau berkoraborasi dengan musik-musik Barat Aku gini mas Mas Udi Dengan ada beberapa teman-teman juga Ya waktu itu Kita satu rombongan lah Nah Kawan kita si bang Arief tuh Aku ada setuju juga Dia juga ngomong Nama kalau Kita campur Barat Dengan apa Etniknya Indonesia Kita jangan Jangan mengalahkan etnik kita Justru dia di bawah Taruh dia di bawah Kejadiannya seperti di guru gypsy Mas guru itu kan Mas guru ya Itu luar biasa Kalau Kalian mau Dengar kayaknya ada di youtube Guru gypsy Itu band lama Tahun 70-an Tapi dia udah Tur sampai Rusia Nah Dia Di atasnya itu Nomor satu etniknya dulu Jadi Wah ini luar biasa Ada klasiknya Nanti masuk Kalau kita mungkin Kalau Ini zaman udah Jauh berbeda Mungkin dari tadi Yang lagu tadi Habis rap itu kan Terus masuk Ngikutin zaman Berarti bang ya Kita main Mainnya tuh Tetep etnik Cuma dengan Apa skillnya mungkin Nah itu yang dari barat deh Mungkin Ini bang Ada Sedikit keingintauan ya Kita kan biasa Rock nih Etnik ini Tujuan utamanya Apa sih Gitu loh Oh gitu Jadi Kalau Buat aku nih mas Etnik itu Itu Buat aku Itu gerbangnya Pintu gerbangnya Negara Bangsa ya Budayanya dulu kan Berarti Apa namanya Identitas bangsa kita lah Ya Kalau budayanya Udah jebol Jebol Negara ini Itu yang dipertahankan Jadi Ya mohon maaf ya Buat Anak-anak muda sekarang Aduh Oke Gak apa-apa Kalian mau Rapper Kayak tadi Tapi ada musik etniknya Dibelangkan Jangan-jangan dilupakan Budaya kita Dan jangan takut salah Karena dari etnik Etnik ke ini Musik budaya Ini Ada yang jauh banget Ada yang tipis Tapi mereka kan Tidak janjian Mau bikin gamelan Sana bikin gamelan Gak janjian Gitu Mereka pasti ada Yang beda Mungkin cara notenya Beda Ada yang campur Bali Nanti ada yang Lari lagi ke Jawa Barat Nanti masuk lagi ke Jawa Tengah Timur Nah itu jadi Mainin aja Kita Bangki Ya kan Atau Rock yang Gahar gitu kan Sebenernya sih Udah banyak ya Yang udah tak denger nih Wah Di Youtube Kita liat Tak denger juga Dari teman-teman Gitu maksudnya Ada tuh Bang Musik ini Mau buat di Youtube Kayaknya ada Bahkan ada festivalnya Mereka kemana Sekarang Itu Permasalahannya Setelah dari itu Maka bagus-bagus Luar biasa Tapi kemana Mereka itu sekarang Seperti Habis main Ya Hilang Kalau di channel Sugar Daddy sendiri Kedepan Ada plan gak sih Untuk buat Musik etnik rock Juga Harus Harus mas Harus ya Harus banget Karena kalau kita liat kan Sorry Kita ke barat dulu nih Satu contoh aja Toto Dia pake Bali Wah intronya Bali Bener Tapi kalau kita bukan intro Sepanjang lagu Itu ada terus etniknya Jadi jangan Bukan kolase Gak boleh hilang berarti ya Gak boleh Memang agak-agak Agak berat tantangannya Aku juga udah bikin kan Mas gitu kan Siap Lalu dia mesti ada terus Gimana caranya Tapi tidak bertabrahkan Jangan sampai ada Tempo Apalagi Terus ada note Yang jadi ngawur Contoh misalnya Kita mau ambil A Atau mau ambil sis Baru nyampur Baru nyampur sama Kort-kort sekarang lah ya Gak tau nih namanya Apa nih Awal gelap Modernnya dapet Iya kan Masuk rock lagi ya kan Tapi itu tetep ada Tetep ada Itu harus ada Etniknya Nah mungkin dia bisa Baru masuk Itu tidak 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 Kita belajar etniknya Dari mana sih Nah ini Jadi Tau yang namanya Kalau di Jakarta Pasti teman-teman Di daerah yang gue banyak Yang tahu bahwa Sekolah Kesenian di Jakarta Adalah IKJ Aku jalan aja Kesana Lihat gamelan Pengen tahu Bunyi sebenarnya apa Terus Ketemulah temen Ini kelas Ini kelas gue nih Bang disini Ini ada gamelannya Sorry ya Lu tarang pukulin dia tuh Gamelannya itu Bagian itu Sampai di rumah Kita masukin komputer Dengan note yang tadi Ternyata dia mulai dari sini D C Sis D Dis Oke yang dipukul Ting 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 Dari situ dia Based on bunyi-bunyi tadi Bunyi gamelan tadi Nadanya sama Bang Iwan Diingat-ingat Dimasukin kesini Iya Diingat-ingat dulu gitu Wah nih Mana Gak buru-buru pulang Diingat-ingat Semari ngopi Sedap Oh Situ dia Dia bisa dimahinkan begini Ada lagunya Udah jadi Cuman kita belum Tinggal Sair Iya kan Jadi kenapa dari sini Lupanya nih Udah Udah jadi Patennya Etnik Patennya Minor dia Iya Nah tadi kita mainkan Ketum Mayor Iya Nah itu Jawa Barat Jawa Barat Dia banyak Mayor Mayornya di Jawa Barat Jawa Timur Minor Banyak Minornya Oke Jawa Tengah Minor Jawa Timur Kadang-kadang Kalau udah agak geser Mau masuk ke Banyuwangi Itu agak-agak Mayor Oh Karena Banyuwangi Mau ke Bali Itu berarti Nah Kalau di Bali Udah bisa minor mayor Iya Di Bali Enaknya disitu Makanya Jazz itu paling enak Jazz kalau bikin Pertunjukan Ada gamelan Nada-nada gamelan Itu paling enak Dia Masuk Masuk Iya Karena memang Pekerjaan kita adalah rock Sebenarnya ada yang pernah Mewakilin juga belum lama Cuman bandnya udah bubar Gong 2000 Kembali Luar biasa Luar biasa Emang Cuman orang-orang Itu orang Kadbes juga Kadbes ya Jadi Ya itulah Angkatannya Mas Guru Segala macam Harusnya nih Ada penerusnya Bang ya Kayak gini Harus ada Makanya Nanti Sugar Daddy Coba Ya Kita bisa Kumpulin Teman-teman ya kan Kita berkoraborasi Bagaimana Kita bermusik Tapi tidak melupakan Budaya kita sendiri Bermusik tapi Tidak melupakan budaya kita sendiri Cakep itu ya Siapa tahu nanti sugar daddy ya kan Tidak tahu dari mana Ada pada epokan besar ya kan Nah disitu kita Bedah semua musik Mau yang bagaimana Ayo kita coba cari Ya otodidak Tapi kalau memang ada nanti Kita cari guru lah Yang bisa Menulis notenya Notenya Karena itu Termasuk data juga Yang lebih akurat Terimbang kita Masukin ke Computer Kemana Computer rusak atau Habisnya hang Habis Kalau di kita sendiri ini kan Nggak bisa hang nih Itu aja yang Mesti dipasang kuat-kuat ini Otak musik kuat Mantap Mantap Ini brother Kita harus Harus Dukung nih Musik-musik Tradisional kita Etnik-etnik kita Jadi kita Jadi kita memang Channel kita itu Sebenarnya rock Tapi kita nggak akan Melupakan budaya kita Kita Indonesia Dan Indonesia itu punya Karakter sendiri Kalau bisa Karakter kita juga Ada di barat Jangan barat Kita masukin semua ke Indonesia Itu Itu udah mulai ngilu Nanti kita jadi Tingkah laku kita Bukan timur lagi Jadi orang bule Cuman Kulitnya hitam Kulitnya coklat Kayak Bule naik pesawat Jatuh gitu ya Jadi hitam Makanya ini Gitar Atau bass Itu lebih Enak Kalau di etnik Atasnya D Karena buat Lebih gampang aja Apalagi gitar Yang sejauh Gak dari Jawa aja Nanti kita Dari Sumatra Kalimantan Keren bang Coba Kalau dipanggungkan Serius gitu Sekeras Aku tuh udah Ngebayangin jauh banget Wah anjir Gila banget Ketika dibikin Viewnya kan Wah Keren Jadi memang Anak-anak yang Masih muda-muda Kita main Kita campur aja Main udah Istilah kata senior ya Sebenernya sih Gak ada senior-junior sih Di musik Yang ada Minor-seminor Jadi Kita gabung Nantilah Mungkin Tahun ini Ini mungkin Bisa lah Semoga aja Kita Tidak terganggu Dan satu hal itu Ya kan Harus berpikir positif Kalau itu Harus positif Dan semangat Itu semangat Yang penting Brothers Oke bang Dari pembahasan Kita Apa namanya Musik etnik Tadi Mungkin Motivasi Yang mau Bang Iwan Sampaikan Teman-teman Subscriber Di Sugar Daddy Itu apa Motivasinya Dari pembahasan Musik etnik Tadi Jadi Kalau Aku sih Mikirnya gini Mas Kalau misalnya Kita Pemain musik Brother-brother Di Sugar Daddy Ini Main musik Atau hanya pendengar Kalau main musik Terang juga harus puas Yang denger juga Puas juga Kalau Salah satu Ada yang Nganing Ako Kayaknya kurang enak Jadi Memang harus Itu Istilah Mas tuh Cakep Wah ini Kawan kita Nggak satu server Oh iya Mantap Berarti kita harus Sudah-sudah Satu server Betul Siap Ini Ini Bahasanya Aneh Kalau Mas Rudi Anteng Anteng Dia enggak satu server Bang Woi Iya juga Jadi Istilahnya kayak gitu Jadi Tetap Tujuan kita etnik itu Bukan pengen sok-sokan juga Biar kita tahu juga Ternyata Dari Kalimantan tuh Musiknya begini Dari Aceh tuh begini Pakaian adatnya Namanya apa Alat musiknya apa Kan kita Nanti kita belajar Habis itu belajar Jangan tahu-tahu Orang udah Menjadi besar Nah ini banyak nih Begitu ditanya Maaf pak Saya mau tanya Kalau di Aceh itu Makannya apa Dia enggak tahu Kacang lupa kulitnya Iya Kayak gitu kan Nacau Alat musiknya apa Ah boroboro Dia enggak tahu juga Nah itu Enggak asik Jadi Ego sama-sama kita cari tahu Mumpung juga yang muda-muda Luar biasa Kita main Main gendang rampak Berarti Apapun genre musik kita Jangan pernah melupakan Budaya kita ya Pak Iya Dari Sabang sampai Marokke Harus kita pelajari Brother itu pesen dari Om Iwan ya Ingat-ingat Brother semua Ya semoga aja Jadi memang Tidak Tidak gampang juga Untuk Cari tahu Cuma Kita cuma modal semangat Tekad Tetap aja main musik Barat-barat main Barat di cafe ada job Main aja Tapi tetap Yang utama adalah Budaya Budaya dan itu bisa dipelajari ya Pak Bisa Jangan Jangan pernah Enggak mau belajar Tapi lu harus belajar Jadi banyak bule udah Banyak Bukannya long Dia udah pake gitu Nah satu lagi Semoga aja gagasan ini Tercapai Dan ada satu hal Yang Sampai sekarang Aku belum Kusah mikirin Mas Contoh di keyboard ya Ada bunyi gamelan Terus Mereka tuh Insip keyboard Buatan satu negara Di keyboardnya Ada suara gamelan Kita mainin Dengan ada gamelan Tapi Sony udah ada disitu Itu bagaimana royalti Samplingnya ya Samplingnya tuh Terus royaltinya mana Padahal itu kan punya kita Indonesia ya Itu Nah ini Aku kepikiran terus tuh Apa mereka seenaknya Apa memang ada orang Indonesia Yang ngebantuin Eh ya bikinin Ntar Bikinin yang asli Sampling Ya kan Terus dimasukin ke satu Mikro Jadi tuh Punya gamelan disitu Terus mereka gimana Bayang royalti Kan pembuatnya tuh Wih Pembuatnya udah Turun menurun Bahkan kita Kalau di Jawa ya Kayak saya di Jawa Itu kan memang ada Alat gamelan Sama gongnya Itu bang Dari kuningan Nah kalau udah ada Keyboard gitu kan Gak butuh Kayaknya Kalau kita main asli aja Kalau memang Kalau ada aslinya bisa Ada Pernah aku liat Band bawa Kenung Aku habis latihan tuh Sama breakout Jadi Aku keluar Udah selesai latihan Aku liat ada band Masuk bawa kenung Terus aku tanya Ini bunyinya standar Gak sama gitar Dia bilang Dia bilang Band apa namanya Aku lupa Sama Sama Mas sama gitar Karena ini kita pesennya Usus Buat ngeband Jadi tuningnya Diatur Disamakan tuningnya Kurang lebih lah ya Sama Tapi kalau yang aslinya Tadi main disini Kalau dia main di Dede Dede Kayak keyboard aja Keyboard kan ada itu Ada yang suara gamelan Tadi kan Kepikiran juga gitu Kepikiran juga ya Bener juga sih Di keyboard gitu kan Wah royaltinya kayak apa gitu ya Gak bisa ngebayangin deh Samplingnya Tapi tidak semua sih Alat musik ada disitu Kayak SAP Kalimantan Gak ada Gak ada Di keyboard gak ada Nah Kenapa gamelan Banyak ya kan Kalau gendang Mau mudahan Gendang rampak Gendang rampak Gendang Sama satu lagi tuh Gendang yang Rampak medan juga tuh Wow Yang dari Dara medan lah Dara batak itu kan Mau itu Seru itu Bunyinya kan Enak banget Itu harus kita bahas Juga nanti Dengan aransemen Musiknya Gimana nih Iya Disesuaiin kan Kita main rock ya Berarti dia ada di Rock Kita koraborasi Koraborasi Dari Sabang Sama Maroke Siap Kalau perlu di satu lagu itu Jangan gamelan Tapi Ada yang nanti Dia pindah Ke SAP Kalimantan Nanti dia pindah lagi Ke Daerah Minang Padang Berarti Vokalisnya harus Kolaborasi Bang ya Bisa Bisa ya Kolaborasi Vokalisnya Lebih enak kan Jadi Solonya dapet Iya Ini masing-masing ini Ini nyanyiin yang Pas di Etnik Padang Ini pas di Kalimantan Ini pas di Jawa Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Jadi Disesuaikan Iya Bener Itu Nyawanya ada Keren itu Semoga Tahun ini Kita bisa Realisasi Gagasan itu Insya Allah Amin Dukungannya ya Brother semua Kalau ada Teman-teman juga Boleh Subscribe channel kita Sugar Daddy Mungkin nanti ke depan Kita juga akan bagikan Merzendise Topi Sepatu Kaos juga Ke depannya Siap Oke bang Oke Hari ini Diskusi kita Kita akhiri Mungkin kita sambung lagi Ke depan nanti Dengan tema yang berbeda ya Iya Oke Terima kasih brotherku semua Oke brother Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Terima kasih.